Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Happy nggak hari ini? Hari ini ada yang bikin kalian sedih nggak? Kalau misalkan mood kalian lagi kurang bagus, aku harap, semoga kalian bisa enjoy ya sama pelajaran aku. Oke, saya sebelumnya kenalin, nama aku Yana, Y-A-N-A. Aku dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Aku mahasiswa baru loh. Oke, disini aku mau ngapain sih? Nah, aku mau ngajarin kalian tentang matematika. Oke, jadi kayak aku pengen ngajarin nih anak-anak kelas 5 tentang pelajaran matematika. Nah, aku tahu banyak banget anak-anak yang kurang suka matematika. Jadi disini aku bertujuan untuk ngajarin kalian biar kalian lebih enjoy dengan matematika, dengan hitung-hitungan. Pokoknya matematika itu nggak boleh dibawa pusing, nggak boleh dibawa stres, oke? Oke. Oh ya, aku punya jargon. Jadi jargonnya adalah matematika asik dengan kayana. Oke, sip. Oke, lanjut. Nah, di matematika ini kita mau belajar apa sih? Pecahan. Siapa yang belum tahu pecahan? Atau ada yang baru dengar pecahan? Atau malah ada yang udah tahu tentang pecahan? Aku jelasin. Apa sih pecahan itu? Jadi, pecahan itu sendiri adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional. Pecahan terdiri dari dua komponen, yaitu pembilang yang letaknya di atas dan penyebut yang letaknya di bawah. Oke. Jadi, contohnya ini. Satu per dua. Satu itu sebagai pembilang karena dia di atas. Kemudian, dua ini sebagai penyebut. Oke, next. Nah, ada jenis-jenis pecahan nih ternyata. Apa aja sih? Jadi, jenis-jenis pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Nih, pecahan biasa ini kayak hanya terdiri dari penyebut dan pembilang. Selanjutnya, terdapat pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini biasanya kalau dijadikan kepecahan biasa, penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya. Oke, nanti kita belajar bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasanya koma-komaan. Aduh, jangan pusing dulu. Pokoknya ini gampang, super gampang. Oke, next, keoperasi penjumlahan, bilangan, pecahan. Nah, jadi ini contohnya adalah apabila penyebutnya sama ya. Yang pertama ini penyebutnya sama. Oke, kalau misalkan divariabelkan, contohnya A per C ditambah B per C. Nah, jadi penyebutnya kita tulis ulang adalah C. Oke, jadi nanti penyebutnya, pembilangnya, sorry, A ditambah B. Oke, kita contoh langsung aplikasikan ke contoh yang ada angkanya. Oke, di sini ada 2 per 5 ditambah 1 per 5. Sama dengan, nah, ingat, penyebutnya kita tulis lagi nih 5. Selanjutnya, di atas, ataupun bilangnya kita tulis 2 ditambah 1. Sama dengan 3 per 5. Next, gimana kalau misalkan penyebutnya beda? Nah, aduh, jangan pusing. Contohnya kalau kita variabelkan menjadi A per B ditambah C per D. Nanti, kalau misalkan penyebutnya beda, caranya adalah kita mencari KPK dari si B dan D ini. Kalau misalkan emang adik-adiknya mau pusing untuk cari KPK-nya, kita bisa cari dengan cara dikali. Jadi, B dikali D. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan B dikali D, hasilnya nanti dia bisa dibagi D, bisa juga dibagi B. Oke. Biar nggak pusing-pusing, kita langsung ke contoh soal yang ada angkanya aja. Ini ya, contohnya. 2 per 3 ditambah 1 per 4. KPK dari 3 dan 4 itu kan juga 12 ya. Cuman kalau misalkan emang nggak nemu, bisa dikali. 3 kali 4, 12 juga. Oke. Kemudian, kita kali silang nih. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian kita tambah hasil 11 per 12. Yang ini, yang bawah. 1 per 6 ditambah 1 per 4. Ini langsung ketemu di D, KPK-nya. Kalau misalkan 6 dikali 4 itu kan 24 ya. Itu penyebutnya bisa kayak terlalu besar nominalnya. Jadi, kayak takutnya menyulitkan adik-adik untuk mencari. Kita ketemu langsung KPK-nya 12. Oke. Kalau misalkan cara aku, 12 ini kita bagi dengan 6, kemudian dikali 1. Dibagi dengan 6, dikali 1. Jadi, 12 dibagi 6 sama dengan 2, kemudian dikali 1. Hasilnya 2. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kita kali 1 sama dengan 3. Kita langsung jumlah. Hasilnya 5 per 12. Oke. Paham kan? Seru. Next adalah operasi penjumlahan pecahan campuran. Oke. Jadi, 1, 1 per 4 ditambah 2 per 3 nih. Kita langsung contoh soalnya aja. Oke. Jadi, si 1, 1 per 4 ini, nih yang kecil ini nih. Yang notes kecil. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gimana sih caranya? Oke. Jadi, 1, 1 per 4 ini, 4-nya kita kalikan 1. 1 yang depan ya, bukan 1 yang atas. 4 dikali 1 kan sama dengan 4. Kemudian kita tambah 1 yang atas ini. 5. Oke. Jadinya 5 per 4. 4-nya kita tulis menjadi penyebut lagi. 5 per 4. Selesaikan. Dan hasilnya, kemudian kita tambah menjadi. Tambah dengan 2 per 3. Ingat, kita samakan lagi penyebutnya. 12. KPK dari 4 dan 3. 12 dibagi 4, sama dengan 3, dikali 5, 15. 12 dibagi 3, 4, dikali 2, sama dengan 8. Kita jumlah menjadi 2, 3 per 12. Oke. Nah, karena yang atas lebih besar daripada yang bawah nih, kita jadikan pecahan campuran menjadi 1, 11 per 12. Oke. Oke, ini caranya ya. Cara pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 23 per 12 itu sama aja kayak 23 dibagi dengan 12. Nah, kemudian kita bagi nih. 12 dikali berapa yang mendekati 23? 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Kalau 24 kelebihan. Berarti kita bagi dengan, kita kali dengan 1 aja. 12 dikali 1, 12. Kemudian 23 dikurang 12, sama dengan 11. Jadi, 23 dibagi 12 itu sama dengan 1, tapi memiliki sisa 11. Kemudian 12 kita jadikan penyebut. Satunya kita taruh depan nih. 11-nya kita jadikan pembilang. Oke. Next, ke pengurangan. Nah, di pengurangan, kalau misalkan penyebutnya sama nih, angkanya sama, sama aja. Kita tinggal kurang. Nih, contohnya. 5 per 8 dikurang 3 per 8, sama dengan 2 per 8. 5, tinggal 5 dikurang 3 aja, sama dengan 2 per 8. Oke. Hasilnya sama dengan 1 per 4. Kenapa bisa 1 per 4? 2 per 8 itu sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke. Kalau misalkan penyebutnya beda, gimana sih? Nah, jadi kalau penyebutnya beda, kita cari KPK-nya lagi. Kalau misalkan emang gak ketemu KPK-nya, kita kali aja biar gampang. Sama atasnya kita kaliin silang. Oke. 3 dikali 5, 15. Kemudian, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10. 15 dibagi 5 sama dengan 3, kali 2, 6. Tinggal kurang karena penyebutnya udah sama. 4 per 15. Next adalah operasi pengurangan pecahan campuran. Ini sebenarnya sama aja, sama kayak yang penjumlahan-penjumlahan. Kalau misalkan pecahan campuran, ingat kita harus jadikan kepecahan biasa dulu. Caranya, kalau misalkan 2, 1 per 4, kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 1, 9. 9 per 4. Kemudian yang 1, 2 per 5, kita jadikan pecahan biasa. 5 kali 1, 5 ditambah 2, 7. Jadi 7 per 5. Oke. Habis itu, kita taruh nih, 9 per 4 dikurang 7 per 5. Ingat, kita cari KPK-nya dulu. 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kemudian dikali 9, 45. Terus, di situ ada 20, dibagi 5 sama dengan 4, kali 7, 28. Kita kurang, sama dengan 17 per 20. Oke, next, ke operasi perkalian pecahan biasa. Nih, kalau misalkan kali-kalian, nggak usah pusing, kalau udah masuk ke kalian, ke pembagian, udah, it's okay, kita bisa ngerjain semuanya bareng-bareng. Oke, kalau aku variable-in dulu dengan A, B, C, misalkan, A per B dikali C per D, sama dengan, kita tinggal atas dikali atas, bawah dikali bawah. Nah, A dikali C sama dengan AC, B dikali D sama dengan BD, jadi ini hasilnya, AC per BD. Kita langsung aplikasikan ke angka. Contohnya gini, 3 per 4 dikali 2 per 5, sama dengan gimana? Ingat, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 3 dikali 2 per 4 dikali 5, sama dengan 6 per 20. Ingat, atas dikali atas, bawah dikali bawah, kalau pecahan dalam bentuk perkalian. Bisa dikecilin nih, sama-sama dibagi 2, 6 bagi 2, 3, 20 bagi 2, 10. Jadinya, 3 per 10. Mudah kan? Selanjutnya adalah, operasi perkalian pecahan campuran. Ingat, teman-teman semuanya, kalau misalkan ada yang namanya pecahan campuran, langsung aja tuh, kita jadikan kepecahan biasa, biar lebih mudah. Oke, di sini ada 1 per 2 dikali 3 2 per 5. Sambah dengan, setengahnya kita tulis ulang lagi aja. Nah, yang 3 2 per 5 ini nih, problemnya. Kita langsung jadikan kepecahan biasa aja. Cus. 5 dikali 3, 15, ditambah 2, 17. 5-nya kita jadikan penyebut. Jadinya, 17 per 5. Langsung, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 dikali 17, 17. 2 dikali 5, 10. Jadinya, 17 per 10, 17 per 10. adalah 1, tapi sisa 7. Kita jadikan seperti ini. 10 dijadikan penyebut, 1 ditaruh di depan, 7 menjadi pembilang. Jadinya, 1, 7 per 10. Jadi, dia pecahan campuran. Selanjutnya, ada operasi pembagian pecahan biasa. Sama aja, cuma ada modifikasi sedikit. Kalau misalkan di pembagian, yang C sama D ini, akan kita balik. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Sama kayak, penyebutnya akan jadi pembilang, pembilangnya akan jadi penyebut. Gini. Contohnya, ada A per B dibagi C per D. Sama dengan, A per B-nya kita tulis ulang. Pokoknya, di angka pecahan pertama itu, kita tulis ulang. Langsung, yang pembagian itu, kita jadikan perkalian. Tapi, bukan dikali C per D, tapi D per C. Langsung ke contoh angkanya. Begini. Contohnya, 3 per 4 dibagi 2 per 5, sama dengan, 3 per 4-nya kita tulis ulang. Dikali. Ingat, kalau pembagian, langsung kita ubah menjadi perkalian. 5 per 2, bukan 2 per 5. Oke, kita balik. Atas jadi di bawah, bawah jadi di atas. Sama dengan berapa? 15 per 18. Ingat, kalau atasnya lebih besar, kita bisa jadikan itu pecahan campuran. Nah, 15 per 8, sama dengan 15 dikali 8. Oke, jadi, 8 itu kan, 15 dibagi 8. 8 dikali berapa yang mendekati 15? Kalau dikali 2, dia 16. Berarti kelebihan. Berarti dikali 1. Oke, 15 dikurang 8, 7. Oke, berarti 1, 7 per 8. Jadi kayak, 15 bagi 8, sama dengan, 1, sisa 7. Oke, ke pecahan campuran nih. Pembagian pecahan campuran. Ingat, sebenarnya sama aja, semuanya konsepnya sama. Kalau misalkan ada pecahan campuran, jadikan dulu dia pecahan biasa. Oke, jadi pecahan biasa ini, pecahan campuran ini, kita jadikan pecahan biasa. Aku udah ngitung di sini. 1, 1 per 3, kalau dijadikan pecahan biasa, dia akan menjadi 4 per 3. Gimana caranya? Oke, 3 dikali 1, 3, ditambah 1, 4. 4 per 3. 3, 2 per 5, kita jadikan pecahan. 5 dikali 3, 15, ditambah 2, 17. 17 per 5. Oke, sip. Kita tulis ulang dulu. Nah, 1 per 1. 4 per 3 dibagi 17 per 5. Sama dengan lagi, 4 per 3 ini kita tulis ulang. Nah, yang pembagian ini kita kali, kita ubah menjadi kali. Oke, dibalik nih, 5 per 17, bukan 17 per 5. Jadi, 4 per 3 dikali 5 per 17. Sama dengan 20 per 51. Ini gak bisa disederhanain lagi ya. Kalau misalkan disederhanain, gak bakal ketemu, karena atas bawah harus sama-sama dibagi bilangan yang sama. Paham? Gampang kan? Next. Ini dia, cara gimana mengubah pecahan ke desimal. Ini, aku punya 2 cara. Yang pertama, dengan cara dibagi, kemudian yang kedua adalah dengan cara mengubah si penyebut menjadi 10, 100, seribu. Oke. Kita klik tak ke yang dengan cara dibagi dulu. Ingat. Tadi di awal aku udah ajarin gimana cara mengubah pecahan menjadi ke desimal. Di sini ada 1 per 4. 1 per 4 itu kita bagi. Desimal itu yang koma-koma ya, ingat. 1. 1 kita bagi 4. Kita tambahin 0. Jadi 10. 0 kita taruh atas. 4 kali berapa ya, yang mendekati 10? Oh, kali 2. Berarti kita 2 nih. 8 hasilnya kita kurang. Oke. 2 hasilnya kan. Kita kasih 0 nih, jadi 20. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Oh, kali 5. Berarti kita kali 5, jadi 20. Sampai hasilnya 0. Kalau misalkan hasilnya sampai 0 nih yang bawah. Berarti kita ambil 3 angka terdepan aja. Oke. Jadi, angka desimal dari 1 per 4 adalah sama dengan 0,25. Kalau misalkan dengan cara mengubah penyebut, ini kita kalikan penyebutnya sampai 10, sampai 100, sampai 1000. biar kenapa? Biar, misalkan, 1 per 4 ini, kita cari nih, 4 kali berapa yang hasilnya 10 kan nggak ada. Kalau misalkan 4 dikali berapa yang hasilnya 100 itu ada, yaitu 25. Berarti yang atas juga kita kalikan 25. Oke. Kita kalikan 25 sama dengan 25 per 100. 25 dibagi 100 kan gampang. Tinggal tambahin 0 aja gitu di depan koma. Jadinya 0,25. Sama nih kayak yang ini. 5 kali berapa yang hasilnya? 5 kali berapa yang hasilnya? 10 sama dengan dikali 2 kan? Terus, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, 4 per 10 sama dengan 0,4. Oke. Hai, hai, hai. Selanjutnya kita latihan soal ya, guys. Jadi, soal yang pertama itu adalah 1 per 8 diubah ke desimal itu gimana ya caranya? Nah, kayak yang diajarin tadi nih yang di PowerPoint. Jadi, cara kerjanya itu kita bagi aja. Oke. Caranya kita 1 per 8 Oke, sorry. 1 dibagi 8. Oke, gimana caranya teman-teman? Caranya adalah kita 0, ini 0 kasih sini ya. 8 kali berapa yang mendekati 10? 1 kan? Oke, kita taruh. 8 kali 1, 8. Kurang. Hasilnya 2. Lalu kita tambahin lagi 0 di belakang. 8 kali berapa yang mendekati 20? 2. Oke. 16. Dikurang. Kasih 0 belakang. Nah, ketemu nih. Berapa kali? 8 kali 5? 40. Habiskan. Dikurang. Oke, jadi 1 per 8 dikedesimalin sama dengan 0,125. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 itu 2 per 4 kita tambah 4 per 5. Ayo, siapa yang ingat caranya? Kita KPK-in dulu ya. KPK dari 4 dan 5 itu kan 20. Oke, jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 2, 10. Kita taruh. Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4 dikali 4. Kita taruh. 16. Jadinya berapa? 26 per 20. Yay, gampang kan? Jadi, jawabannya itu C. C, cicak lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 itu ada operasi bilangan pembagian ya. D itu ada 2 4 per 6 dibagi 5 per 3. Ayo, apa yang harus kita lakuin dulu? Yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, nah gimana ubahnya? Gini, sama yang aku jelasin tadi. Jadi, caranya 6 dikali 2 dulu habis itu baru kita tambah 4. Oke, nah ini kita taruh 6nya menjadi penyebut. Ini hasilnya kan 12 ya. 12 tambah 4 16. Oke, jadi 16 per 6. Kita taruh di sini. 16 per 6 dikali. Nah, ingat kalau dibagi itu dibalik ya. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Jadi, 3 per 5. Oke, kita kali. Penyebutnya 30. 16 dikali 3 48 guys. Nah, ini sama-sama kita bagi 3 nih, kita kecilin. Nah, jadinya adalah 16 per 10. Hasilnya bogor. Oke, sip. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini per kalian ya guys. Nah, di nomor 4 ini soalnya 3 per 7. Kita tulis dulu. Sama 2 2 per 3. Oke. Nah, jangan lupa nih. Yang ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Seperti biasa. Nah, kita ubah. 3 per 7 jadi dikali gini ya, aku ingatin lagi. Jadi, 3 dikali 2 ditambah 2. Oke, ini jadi penyebut 3-nya 6, 7, 8. Ini 6 ya, ditambah 2, 8. Jadi, 8 per 3. Ini 8 per 3. Oke, sama dengan 24 per 21. Sama-sama kita bagi 3 nih, atas-bawah. Bisa dikecilin. Pokoknya harus sama. Oke, habis itu ini 8 jadi 7. Nah, ini nih, kalau pembilangnya besar, kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? kita ubah dibagi, oke? 8 dibagi 7. 1. 7. Kurang 1. Nah, jadi hasilnya 1, 1 per 7. Hasilnya itu adalah D. D-pok. Nah, nomor 5 gampang nih, cuman pengurangan aja. Pengurangannya itu 5 per 8 dikurang 2 per 4. Nah, kita nggak usah capek-capek lagi nih, cari KPK-nya. Karena kan 8 sama 4, KPK-nya 8 ya. 8 bisa dibagi 8, 8 juga bisa dibagi 4. Oke, jadi 8. Selanjutnya adalah 8 dibagi 8 itu kan sama dengan 1. Kemudian dikali 5, hasilnya sama dengan 5. Dikurang. 8 dibagi 4, sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Hasilnya 1 per 8. Oke, jawabannya itu A. Ampun. Seru kan? Oke, selanjutnya adalah nomor 6 nih. Nomor 6, soalnya bilangan 4 per 5 jika diubah menjadi bentuk bilangan desimal. Oke, gimana sih 4 per 5 tuh kita jadikan bilangan desimal? Kalau tadi caranya kita bagi, sekarang adalah caranya kita kalikan puluhan. Oke, jadi ini dua-duanya sama-sama kita kali 2. Oke, sama-sama kita kali 2. Ini hasilnya 8 per 10. Nah, lebih mudah kan kalau misalkan 8 per 10 berarti tinggal kita tambahin aja nih 0 di depannya. Nah, terus kita kasih deh angkanya di belakang jadi 0,8. Mudah kan? Oke, selanjutnya ada nomor 7 nih. Nomor 7 kebalikannya. Nomor 7 ini 0,75 jika diubah menjadi pecahan. Gimana sih caranya? Oke, kita tulis dulu. Di 0,75 ini kita jadikan pecahan. Jadi, adik-adik, kalau misalkan di belakang komo ada dua angka, berarti penyebutnya kita tulis 100. Oke, dan 75 ini kita tulis sebagai pembilang atau di atasnya. Nah, ini bisa menjadi pecahan yang lebih sederhana. Sama-sama dibagi kayak soal yang tadi. Oke, kakak mau bagi 75 dan 100 sama-sama dibagi 25 deh biar langsung kecil. Oke, ini kita bagi 25 ya. berapa nih? 3 per 4. Selesai. Mudah kan? Selanjutnya ada nomor 8 guys. Nomor 8 ini soalnya adalah 3 per 8 ditambah 2 per 3. Penyebutnya beda ya. Nggak usah pusing. Sama bagi yang belum mengerti nggak usah pusing. Ini gampang banget ngerjainya kok. Oke, KPK dari 8 dan 3 itu adalah 24 ya. 24 dibagi 8 itu 3. 24 dibagi 3 itu 8. Oke, kita tulis 24. Oke, kita pakai cara. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 3 9. Kita tambah. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, mudah kan? Ini hasilnya jadi berapa nih? 25 ya. 25 per 24. Wah, pembilangnya lebih besar. Lebih besar daripada penyebut. Berarti kita bisa bikin sebagai pecahan campuran. Oke, ini hasilnya jadi 1 per 24. Kenapa bisa, Kak? Ingat caranya kita bagi. Oke, 25 bagi 24. Oke, 25. 24 kali berapa yang berkati 25? 1 kan? Kita tulis nih 24. 1. Nah, jadi deh 1 sebagai depannya ini, 1 sebagai ini sisanya, kemudian 24 ini menjadi penyebutnya. Gampang kan? Oke, lanjut ke nomor 9 dengan soal yang lebih sulit, tapi jangan khawatir. Matematika sama aku itu jadi lebih gampang. Oke, soalnya 5 ditambah 2 1 per 5. Gimana nih, Kak? Yang satu bilangan bulat, yang satu lagi pecahan. Aduh, gimana nih? Aku nggak bisa. Tenang aja. Jadi, kalau misalkan ada angka kayak gini nih, teman-teman, kita tulis aja. Jadi, 5 per 1. Nah, gampang kan? Habis itu, kita tambah yang ini nih, pecahan-campuran ini. Kita jadikan pecahan biasa. Oke, ingat caranya 5 dikali 2 ditambah 1, 11. Kasih 5. Oke, jadi sama dengan ini KPK-nya 5. Karena 5 bisa dibagi 1, 5 bisa dibagi 5. Kita tulis 5 kali, 5 bagi 1, 5 dikali 5, 25. Ditambah 5 bagi 5, 1 dikali 11. Tambah. Oke, ini kita tambah. Jadi, 36 ya. Nah, jadiin pecahan-campuran deh. Gimana nih, jadikan pecahan-campuran? 7, 1 per 5. Waduh, gimana tuh? Oke, jadi gini. 36 dibagi 5. Oke. 7 kan, paling mendekati, yaitu 35. Nah, selesai deh nomor 9. Hasilnya 7, 1 per 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya, guys. Di nomor 10 ini soalnya adalah 3, 2 per 3 dikurang 1, 2 per 5. Oke, sama dengan. Ingat, jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 3, 9, tambah 2, 11. 11 per 3 dikurang. 5 kali 1, 5, tambah 2, 7. Nah, sama ini KPK-nya. 15 ya, KPK-nya. 15 bagi 3 5 dikali 11, 55. 15 bagi 53 dikali 7, 21. Kita kurang. 5 kurang 2, 3. 5 kurang 1, 4. 34 per 15. Jadikan pecahan campuran. Berapa? 2, 4 per 15. Selesai. Bye. Nah, sekarang nomor 11. Nomor 11 itu soalnya 4 dikurang 3 per 2. Ingat, tadi kalau ada soal kayak gini, kita jadikan 4 per 1. Dikurang 3 per 2. Kita cari KPK-nya berapa. KPK-nya 2 ya. 2 bagi 1, 2 kali 4, 8. 2 bagi 2, 1. kemudian dikali 3, 3. Hasilnya 5 per 2. Kita jadikan pecahan campuran. 2, 1 per 2. Atau kita bisa sebut 2 setengah ya. Oke, nomor 12. Nomor 12 itu adalah 4 per 7 dikali 7. Nah, gimana sih caranya? Oke, aku punya 2 cara. Cara yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. 4 per 7 dikali 7. 7 per 1. Ingat. Oke, ini 28 bagi 7 ya. Jadinya, 28 per 7 itu sama dengan 28 bagi 7. Nih. Sama dengan berapa? 4. Hasilnya. Nah, kalau cara gampangnya sebenarnya gini. 4 per 7 dikali 7. Ini, 7 sama-sama bisa kita coret. Oke, kita coret. Set, set. 7 bagi 7. 1 kan hasilnya. Jadi, ini 1 nih. Jadi, kayak sama aja. 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, hasilnya sama kan? Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Ingat, nomor 13 ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Oke, 4 dikali 1, 4 tambah 2, 6. 6 per 4 ya. Jadi, kita kali. 7 kali 2, 14. Kita tambah 6, 20. Nah, ini tinggal kita kali deh. Sisi atas dikali sisi atas, sisi bawah dikali sisi bawah. Oke, ini jadi 120 dikali per 28 ya. Aduh, ini gimana nih cara ngecilinnya? Tenang. Kita kecilin pelan-pelan. Kita sama-sama bagi 4 aja. Coba bagi 4. Oke, jadi 30 ya. 30 per 7. Nah, ini kita bisa jadikan apa? Pecahan campuran. 7 dikali berapa yang mendekati 30? 7 kali 4. Oke, kita tulis 4. 7 kali 4, 28. Kemudian 30 dikurang 28, 2. 2 per 7. Selesai. Ini nomor 14. Aduh, susah banget. Angkanya banyak, terus dibagi lagi. Tenang, tenang, tenang. Tidak usah panik. Matematika itu gampang ya, guys. Oke, lanjut. Ini kita jadikan pecahan biasa. Seperti biasa. Pokoknya kalau ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. 7 dikali 3, 21 tambah 3, 24 per 7. Nah, kita bagi. 9 dikali 2, 18 ditambah 5, 23. Oke, selesai ya. Nah, ini 24 per 7, kita kali, jadi 9 per 23. Oke. Nah, lanjut nih habis itu, sisi atas dikali sisi atas, sisi bawah dikali sisi bawah. Oke. Aku udah ngitung tadi ya, 24 dikali 9 itu hasilnya 216. 7 dikali 23 itu hasilnya adalah 161. Kemudian, kalau dijadi kepecahan campuran, menjadi 1, 55, per 161. Oke, ini udah mentok nih. Udah nggak bisa dikecilin lagi. Oke. Soal terakhir, yeay, finally. 5 dikali 2 per 3 dibagi 3. Nah, jangan bingung nih. Kita pakai aja cara-cara step-step yang sebelum-sebelumnya. Ingat, jadikan pecahan campuran dulu ya. 3 dikali 5, 15 ditambah 2, 17. Dibagi 3 per 1. Nah, ingat nih, kalau dibagi berarti dibalik ya. 17 per 3 dikali 1 per 3. Wah, sama nih penyebutnya. Ingat, tapi bukan per 3. Penyebutnya itu salah. Jadi, penyebutnya kan berarti bawah-bawahnya kita kali ya. Ini 17 per 9. Jadi kan pecahan campuran. Berapa nih kira-kira? Oke, kira-kira 1 kayaknya. 1. Oke, 17 dikurang 9 itu 6 ya. 8, sorry. 8 per 9. Selesai. 1, 8 per 9. Yeay, selesai. Nah, gimana? Matematika sama aku jadi mudah banget kan? Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Thanks for your attention buat merhatiin aku. Semoga ilmu-ilmu yang aku ajarin bisa terserap ke otak-otak kalian. Matematika menjadi asik dengan kayana. Oke? Thank you. Semoga jad paham ya. Dan, habis ini, dan habis ini, kita akan ketemu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.